Terima kasih. Semuanya, Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, salam sejahtera. Kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut kami penting dan menjadi pertanyaan masyarakat. Yang pertama, terkait dengan situasi terkini pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini yang ada di Jawa Tengah. Saya yakin sampaikan catatan sampai dengan tanggal 13 Maret 2020, sampai dengan sore ini jam 15.58. Saya ingin sampaikan, jumlah pasien dalam pengawasan kita ada 46 orang sampai dengan hari ini. Dan hasil dari cek laboratorium, ini negatifnya ada 37. Dua di antaranya positif, satu meninggal sudah dikebumikan di Magetan, dia jualan di Solo. Yang satu masih dirawat di Muardi. Terus kemudian total sekarang yang masih dirawat, akan saya bacakan saja. Di Tegal ada satu, di Rumah Sakit, di Dharma Gelang ada dua, di Margono ada satu, di Muardi totalnya ada tiga, yang satu positif. Di Tugurjo ada satu, di Karyadi satu. Nah ini total dari semua yang ada. Terhadap kondisi yang terakhir, dikatakan dua positif, satu dirawat intensif di Rumah Sakit Muardi, yang satu dari kebumikan, dan kita sudah melakukan tracking sejak dari kemarin. Kemarin itu kemarin malam, kita sudah melakukan tracking dari beberapa titik yang kemungkinan si pasien yang meninggal ini berhubungan dengan banyak orang. Karena juga ada beberapa toko yang ada di Solo, maka kita minta tokonya ada, empat kita minta tutup dulu sampai dengan hari ini. Jadi ada isolasi, satu harilah paling tidak untuk dilakukan pengecekan, dan pengecekan full dilakukan oleh kita dari pemerintah. Dinas Kesehatan Solo juga sudah berjalan untuk mengerjakan soal-soal ini, sehingga kita harapkan nanti kita bisa melakukan tracking berikutnya. Sekarang yang kami butuhkan adalah kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat bisa membantu kita. Siapa tahu kemudian pernah berhubungan, pernah berkomunikasi. Laporkan saja dengan baik kepada, boleh puskesmas, boleh rumah sakit, kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, saya menghimbau masyarakat tetap tenang, melakukan aktivitas seperti biasa. Kami memantau terus-menerus, kami memantau terus-menerus hal ini. Dan kita menginstruksikan juga kepada para bupati, kepala daerah untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat, mulai dari hidup bersih, kita kurangi kerumunan-kerumunan dulu. Kita kurangi kerumunan-kerumunan dulu. Kita minta kades-kades untuk membantu sosialisasi, mungkin di tempat-tempat yang sering dijadikan kerumunan, pastikan apakah itu mal, apakah itu pasar, apakah itu tempat ibadah, sekolah, untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan dengan sabun. Dan ini saya minta agar semuanya bisa menyampaikan ini. Dan sosialisasi ini kita harapkan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Sekali lagi, kami butuh partisipasi dari masyarakat untuk semua mengerti, bisa memahami, dan memelapor apa yang terjadi di sana. Dan kita koordinasi rutin dengan pusat, sampai dengan tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan jubir sampai dengan siang tadi, kita menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan mengantisipasi dengan baik. Dan kami mengimbau kepada masyarakat yang sekiranya tidak terlalu penting untuk urusan-urusan pertemuan kita kurangi, yang ke luar negeri tidak usah dulu begitu, sehingga kita akan bisa menyiapkan diri dengan baik. Saya kira informasi yang bisa saya sampaikan itu silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini ada cerita perjalanan yang meninggal dan pemenyak ini kemarin seminar. Seminar dari Bogor ya mas? Dari Bogor maka kita minta pengecekan yang ada di Bogor. Kita lagi coba komunikasi dengan Jawa Timur juga karena keluarga yang meninggal ini kan dari Maketan. Nah kita coba komunikasi yang ada di sana, tapi kami tadi komunikasi dengan Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur belum nyambung tapi dari dinas sudah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan itu. Ada lagi? Iya mas? Oh iya, kita langsung melakukan tracking semuanya. Jadi sekarang Dinas Kesehatan Sulu sedang melakukan tracking. Ya isolasi, isolasi dan tadi kita sudah tanya pada para pakar mereka diperiksa dan dari kita yang akan proaktif memeriksa mereka. Biar mereka tenang gitu. Ada lagi? Tugur Jo? Enggak. Kok Tugur Jo? Negatif-negatif yang Tugur Jo. Ini ada di rootnya. Pak Dirut sini Pak Dirut. Jadi yang Tugur Jo berapa masuk? Satu. Oke, jadi sudah negatif. Lanjut. Iya mas? Iya semua. Jadi ada keluarganya, ada yang punya toko, di tokonya gitu. Nah kita butuh informasi ya, yang pernah berhubungan dengan orang sekitarnya, tolong nanti yang ada di Solo untuk menyampaikan. Biar kita data gitu. Ada dengan beberapa orang, maka saya belum bisa mengambil jumlah persisnya, tapi urut-urutannya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini men-tracking, pasti keluarganya dulu. Setelah itu yang saya katakan di tokonya. Terus kemudian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatannya sudah diliburkan. Kita liburkan dulu, biar dia tenang, juga diperiksa, dokternya juga sama. Terus kemudian kita lagi cari, lagi kita tanya pergerakannya kemana. Kemarin itu ada informasi ke masjid ya. Ke masjid, maka begini. Sekaligus kita menghimbau, mungkin karpet-karpet masjid enggak usah dipakai dulu. Pakai lantai saja, tapi dipel dulu dengan disinfektan. Ini mungkin sekaligus mumpung ada televisi, itu akan bisa membantu ya. Ya semuanya saja, sekaligus kita mencegah. Tapi untuk yang di Solo, tim dari di Solo sudah berjalan nge-track ke tempat-tempat itu. Ada seminar kalau enggak salah, seminar dia di Bogor. Dan memang dari riwayatnya yang ada di Bogor itu, teman-temannya kemudian bareng-bareng diperiksa di rumah sakit. Dan antara lain yang di Muwardi juga sama ya. Sama, itu temannya dan positif. Masuknya kan dua ya. Jadi ada satu meninggal, yang dua ini temannya. Jadi dua masuk, satu meninggal, yang satu ini temenan. Terus masuk satu lagi ini temannya. Masih dirawat. Ya dirawat. Isolasinya saya pamerkan di publik lah, itu untuk kita sampaikan seperti itu. Cukup? Wah lah enggak tahu sayang. Nanti tanyain dulu seminarnya, seminar apa, di mana, dan sebagainya. Itu bagian di tracking kita. Maka kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan ini agar kita bisa melacak. Gimana pemeriksaannya? Ini ngomong gini. Terima kasih. Jadi tenaga-tenaga medis yang di rumah sakit Muwardi, kita sudah lakukan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Beberapa yang melakukan kontak itu, kita lakukan libur dan kita kasih vitamin. Tapi sampai saat ini tidak ada gejala-gejala untuk mereka. Dan, gimana? Gimana jaga ya, kira-kira? Tapi insya Allah aman, karena kita memakai APD yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Ya mungkin kita sampai seminggu sampai 14 hari, mungkin seperti itu. Tapi sambil kita lihat keadaannya. Ada beberapa rumah sakit yang sekarang kita coba pastikan kita lacak. Karena kalau enggak salah ada dua rumah sakit sebelumnya. Tapi kita mau pastikan dulu dengan kita kerjasama dengan DIN Kesulu. Nanti kita dalam beberapa hari ini akan kita lacak. Yuk, mas. Ya. Ya, tadi ada yang mau camping ya, mau berangkat gitu, saya sampaikan harus ada.